Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema Apa karma bagi orang yang iri kepada diriku update terbaru ya dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya so belum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, segolak balik, move and flow sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan namanya peer card, energinya bisa saling bertumpah ruang saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu atau kamu sesuaikan dengan jodoh yang akan saya sebutkan nantinya readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless timeless itu tidak ada patasan waktunya kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa sedangkan genderless itu adalah unisex tidak melihat gender boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu oke apa karma bagi orang yang iri kepadaku ya update terbaru bagi kamu yang barusan hadir di channel saya ini saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kamu semuanya channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua dan bagi kamu yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya silahkan nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas oke dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil ya untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau kayak semacam nyawer melakukan pertukaran energi menciptakan karma baik boleh ya hubungi nomor whatsapp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini barangkali aja melalui sedikit amal donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung rejeki kamu semakin berlimpah ruang pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar kamu dijauhkan dari orang-orang toksik doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan dan karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan oke disini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan 1, 2, 3 silahkan kamu pilih menggunakan intuisi kamu sendiri sambil kamu bayangkan wajah orang yang iri kepada diri kamu kalau misalnya masih bingung paskan dulu videonya bingung lagi yaudah pilih aja ketiga-tiganya sekaligus nanti barusan kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan oke saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu oke kita masuk ke kartu kelompok yang pertama ya kita melihat disini ada kartu soulmate ya maksud dari soulmate atau jodoh ini ya mungkin aja di dalam kehidupan orang ini ya dihadirkan orang-orang yang toxic atau dia sengaja dibuat ya kayak berdealing dengan orang-orang yang negatif nah itulah ya karmanya tersebut ya pokoknya inti-intinya aspek asmara percintaan orang yang satu ini memiliki masalah mungkin orang ini pernah siri atau dengki terhadap kamu ataupun pasangan kamu gitu sebelumnya kan sehingga di dalam asmara dia tersebut memiliki masalah kita cek dulu melalui kartu tarot dear heavenly god and universe please explain to us for viewers to pay and choose card number one update terbaru apa karma apa update terbaru karma bagi orang yang iri kepadaku konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu soulmate thank you oke kita sama-sama melihat disini ada kartu the moon ya sesuatu yang tidak jelas ya disini ya ada kartu queen of wands ini lebih cenderung ke arah flirting ya atau cari-cari perhatian, tebar-tebar persona kemudian ada kartu page of sword menjaga jarak ya atau menghindari ya ada kartu four of sword dicuekin ya dicuekin kemudian ada kartu page of pentacles hmm keadaan uang ya atau rejeki orang tersebut jadi agak sedikit lambat ya saya lihat ya disini beberapa orang terkoneksi dengan orang bersan moon rising and Venus ya disini ada jodiac Pisces ada jodiac Aries ada jodiac Libra Aquarius Gemini dan ada jodiac Libra ada jodiac Virgo ya sebentar ya saya ceritakan dulu kronologis ya dalam bentuk apa orang ini iri kepada diri kamu ya saya lihat orang ini iri terhadap kelebihan kamu ya terutama kelebihan fisik kamu beberapa orang dari diri kamu mungkin aja memiliki fisik yang agak sedikit cantik agak cantik agak ganteng gitu kan jadi orang ini ya selalu kayak mencari-cari kesalahan kamu mencari-cari kekurangan kamu untuk membuat orang-orang menjauhin diri kamu supaya orang-orang tidak mau dekat dengan diri kamu karena saya lihat ada kartu the moon disini ya mungkin kelebihan dari fisik kamu entah ketampanan wajah kamu kek tubuh kamu yang six pack kek atau tubuh kamu yang langsing kek wajah kamu yang cantik kek membuat orang ini agak insecure ya oke dan siapapun orang yang satu ini mungkin aja dia itu teman kamu sendiri saya lihat teman kamu itu kan yang parahnya saya lihat kamu juga enggak begitu kenal-kenal dia banget orang yang satu ini karena kenalnya kamu dengan orang ini ya pun melalui sosial media ada kartu the moon sosial media oke enggak gitu kenal-kenal banget tapi ya kecantikan kamu ketampanan kamu itu kan ibaratnya mengusik diri dia membuat dia itu kayak tidak pede membuat dia itu kayak tidak percaya diri dan setiap orang yang dia gebetin asal melihat diri kamu pasti tertarik kepada diri kamu yaudah dia jadi iri jadi dengki kepada diri kamu sehingga ya saya lihat di belakang ya dia selalu kayak mengomporin dia melihat siapapun orang yang mendekatin diri kamu tersebut dia selalu komporin orang itu supaya orang itu menjauh dari diri kamu supaya orang itu tiba-tiba ya orang yang sudah mendekati diri kamu tiba-tiba orang itu jaga-jaga jarak kayak tiba-tiba orang itu mencuekin diri kamu kayak atau orang itu pergi dari diri kamu sesara perlahan-lahan tanpa kamu ketahui dengan pasti kenapa orang itu tiba-tiba menghindari diri kamu kamu sampai bingung saya lihat the moon ya tapi disini terjawab ya orang itu tiba-tiba pergi karena di belakang kamu udah dikompor-komporin orang yang yang ngedekatin diri kamu itu setelah dikompor-komporin oleh orang yang satu ini oke orang yang kenal dengan diri kamu tapi gak kenal-kenal banget di sosial media ya ya sosial media instagram kayak facebook kayak kan kan pasti banyak orang yang follow diri kita berteman dengan orang yang mungkin aja kita tidak kenal dengan mereka ngomong pun gak gitu sering gitu kan tapi ya yang pasti orang ini ada terhubung dengan kamu di sosial media dan dia selalu memperhatikan kamu karena setiap orang yang dia deketin selalu gagal begitu melihat kamu aja langsung terfokus kepada diri kamu karena kecantikan kamu kek ketampanan kamu kek langsung beralih kepada diri kamu jadi iri dianya itu kepada diri kamunya tersebut nah sekarang apa karma ya update terbaru karma untuk orang yang iri kepada diri kamu tersebut ya saya lihat orang ini secara rejeki dia drop secara rejeki dia itu jadi agak pelan kemudian disini aspek asmara percintaan dia itu menjadi tidak jelas dan setiap kali dia mau menjalin hubungan dengan seseorang pasti ada aja masalah-masalah yang terjadi membuat orang tersebut mendekati atau membuat orang tersebut menjauhi diri dia atau bisa jadi disini ya percintaan dia itu kayaknya jadi enggak jelas soulmate dia itu kayaknya jadi enggak jelas orang yang awal mulanya mendekatin diri dia ya eh tiba-tiba menjauh dengan sendirinya tanpa ada alasan yang jelas kan tiba-tiba aja menjauh dari diri dianya tersebut tiba-tiba jaga jarak kayak beberapa orang ya sampai juga kan udah menjalin hubungan dengan seseorang eh tiba-tiba diputusin oleh si orang tersebut tiba-tiba dicuekin kayak tiba-tiba diblokir lagi kayak oleh si orang tersebut kayak orang yang yang dia taksir orang yang dia gebetin selalu aja ya pergi dari diri dia selalu gagal di dalam masalah asmara percintaan ditambah lagi keadaan keuangan dia itu pelan-pelan jadi drop lagi ya saya lihat ya di kartu ini ya oke apes banget lah inti-intinya ya aspek percintaan dan rejeki dia tersebut karena memang dia itu iri kepada diri kamu dan inilah karma untuk dia yang iri kepada diri kamu kalau ketemu dengan orang pasti aja ya orang itu kan panas-panas stay ayam awal mulanya deketin dia doang kan eh ujung-ujungnya cepat bosan kemudian jaga jarak lagi tiba-tiba mencuekin diri dia tiba-tiba memblokir diri dia tiba-tiba pergi dari diri dia atau sudah menjalin hubungan eh tau-taunya hubungan dia dengan si orang tersebut jadi gak jelas lama-lama kan jadi kok kayak TTM aja kayak gitu kan selalu gagal ujung-ujungnya selalu putus sama-sama saling blokir satu sama lain kan orang itu orang yang ngedeketin diri dia tiba-tiba menjauh dari dianya tersebut nah itulah ya oke kita lihat disini dear heavenly god and universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us to be and choose card number one what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu soulmate thank you engagement ring engagement ring disini ya engagement ring ini adalah cincin pertunangan engagement partnership commitment eternity completion union kamu tidak perlu takut ya siapapun orang yang iri kepada diri kamu ya yang selama ini selalu menjauhkan orang-orang yang berusaha mendekati diri kamu tersebut ditekankan dari kartu sangat pesan disini namanya jodoh tidak akan lari kemana-mana kalau memang orang yang mendekati diri kamu tersebut orang itu adalah jodoh kamu orang itu tidak akan mempan terkena kompor-komporan kamu disuruh tetaplah buka hati kamu tetaplah percaya ya disini ya oke tetap membuka diri kamu kan untuk menerima orang-orang yang masuk di dalam kehidupan kamu bukan menerima dalam bentuk ya langsung berpacaran dengan seseorang dengan begitu gampang ya tapi menerima orang untuk menjadi teman kamu terlebih dahulu kayak gimana kan karena yang namanya jodoh itu tidak akan lari kemana-mana dan siapapun orang yang pernah dijauhkan dari diri kamu oleh orang yang iri dan dengki kepada diri kamu tersebut orang itu bakalan kembali lagi bakalan union lagi kepada diri kamunya tersebut kamu tidak perlu takut kayak gitu ya oke kita lihat inisial untuk si orang yang dengki kepada diri kamu iri kepada diri kamu ya inisial ini bisa jadi nama depan nama tengah nama belakang alamat tempat tinggal saudara sepupu keluarga orang tua pekerjaan kelak mobil kelak motor dari si orang tersebut atau nama kamu sendiri yang ketarik disini juga bisa atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama si orang tersebut oke kurang 5 kartu lagi mari kita sama-sama melihat ada M Y S C C F A X N E inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ke anu yang ke pertama ini kalau kamu merasa video reading-nya saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe like, comment, dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kamu semuanya channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kamu lagi mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang pertama berhubung karena ini adalah reading yang general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya ditunggu ya oke kita masuk ke kartu kelompok yang kedua kita melihat disini ada kartu Griff oh my god serem banget Griff ya duka cita disini ya tapi ya kamu lihat sendiri seorang wanita menggendong anjingnya yang telah mati ya dan wanita itu menangis ya meratapin ya kematian anjing dia tersebut anjing itu adalah hewan kesayangan dia mungkin orang ini kehilangan ya mengalami duka ya atau kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi di dalam kehidupan dia ini yang ini karma yang terjadi ya pada si orang yang iri kepada diri kamu oke kehilangan ya sesuatu yang berharga kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi sampai dia meratap-ratapin ya kehilangan dia tersebut inti-intinya kesedihan lah ya duka lara gitu lah ya dear heavenly god and universe please explain to us for viewers suki and sus card number 3 2 update terbaru apa update terbaru karma bagi orang yang iri kepada diriku konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu grief thank you kita lihat disini ada kartu king of pentacles kemudian ada kartu nine of sword iya menangis ya dia ya tersebut ya kehilangan sesuatu bisa jadi kehilangan harta materi atau kehilangan sosok tokoh figur yang sangat dia hormati di dalam keluarga dia oh three of sword ya dikhianati oleh seseorang kayak ditinggalkan kayak kecewa kayak sakit hati dibuat oleh seseorang kayak saya lihat disini oke atau bisa jadi tiga pedang ini adalah berita kematian juga sorry ya saya bukan mendoakan adanya kematian karena yang namanya kematian itu ya itu tetap kembali di tangan Tuhan ya tapi kadang-kadang kartu ini kayak menunjukkan ya jadi mau tidak mau mesti saya katakan oke nyambung ya kartunya tersebut ya ada kartu Queen of Pentacles disini oh ya King of Pentacles Queen of Pentacles dia terpisah dengan seseorang yang sangat dia sayangi ya dan three of wands orang itu tiba-tiba pergi jauh dari diri dia bersama dengan orang lain selingkuh dia diselingkuhi oleh orang lain ya saya lihat ya oke udah diselingkuhin harta materi dia itu diambil lagi oleh si orang tersebut hmm saya lihat disini ini bahkan ya bukan cuma sakit hati aja loh tapi kecewanya itu sampai orang yang satu ini tidak bisa terima setiap hari tiap malam kayak merenungi ya oke perbuatan orang yang memperlakukan dia itu dengan sangat kejam di kartu kelompok yang kedua ini kamu bisa terhubung dengan orang bersan moon rising infinus dari jodhia taurus gemini libra ada jodhia kaprikon dan ada jodhia aries ya siapapun orang yang satu ini orang ini udah LDR dengan diri kamu oke jaraknya itu udah jauh dan saya lihat siapapun orang yang satu ini mungkin aja orang ini pernah menjalin hubungan dengan diri kamu entah itu mantan kamu kek atau apa kek ya nah sekarang ya kenapa orang ini iri ya mantan kamu ini iri kepada diri kamu kemarin tersebut mantan kamu ini kan udah membuat kamu itu menangis kek nine of swords karena dia berselingkuh ya dia menyakiti diri kamu dengan cara pergi bersama dengan orang lain menghadirkan third party dia yang mengkhianatin diri kamu kan dia yang melukai hati kamu dia yang berselingkuh dia yang bermain jinah di luar sana dia itu matri lagi saya lihat queen of pentekes king of pentekes ya selama mendekatin diri kamu dia hanya mengincar atau memorotin keuangan kamu kamu berdiling dengan orang yang LDR LDR itu tidak mesti beda negara ya beda pulau beda kota atau satu kota tapi tempat tinggalnya itu agak jauh juga bisa kamu di tengah kota dia itu di pinggir kota nah itu juga LDR juga ya disini ya oke saya lihat kedatangan dia di dalam kehidupan kamu memang hanya ingin memorotin duit kamu aja hanya kayak menjadi orang toxic ya menjadi orang toxic yang mengerut ya harta materi kamu tersebut sampai tidak ada lagi saya lihat tidak ada cinta deh disini ya tidak ada cinta dia kepada diri kamu memang tujuan dia misi dia itu tersebut ya hanya ingin menguras harta materi kamu tersebut dan dia itu sebenarnya cinta kepada orang lain dan akhirnya dia itu berselingkuh dan pergi dengan orang lain udah pergi dengan orang lain sekarang dia juga yang iri kepada kehidupan kamu tersebut karena setelah dia pergi bersama dengan orang lain melukai hati kamu hidup kamu itu tiba-tiba berubah menjadi progres hidup kamu itu tiba-tiba berkembang kamu tiba-tiba menjadi orang yang sukses lagi oke pekerjaan kamu itu tiba-tiba maju lagi kamu tiba-tiba berjaya lagi kembali jadi dia itu kayak iri kepada diri kamu kamu itu tidak boleh hidup senang ya maunya kamu itu menderita terus wah ini orang kalau boleh saya bilang orang yang satu ini jumawa ya jumawa banget dia memperhatikan kamu dari jauh dia mengira setelah dia pergi dari diri kamu udah dia yang yang berselingkuh ya menghadirkan selingkuhan menyakiti hati kamu dia udah pergi dari diri kamu dia berharap hidup kamu itu menderita lagi kamu itu tidak boleh hidup enak-enak maunya kamu itu setiap hari setiap malam nah harapan dia itu kamu itu menangis ya tidak punya duit tidak punya apa-apa tidak punya pacar lagi kan sebenarnya ada salah apa kamu dengan orang yang satu ini kok sebegitu tega sebegitu bencinya orang ini kepada diri kamu ya sampai iri bener loh ya dia kepada diri kamu nggak bisa lihat kamu itu senang pokoknya kamu itu tidak boleh senang kamu mesti menderita pokoknya saya udah pergi dari diri kamu saya sudah tidak bersama dengan diri kamu lagi kamu juga tidak boleh senang hidup kamu itu tidak boleh punya duit kamu juga tidak boleh punya pacar setiap saya melihat kamu punya pacar saya akan menjauhkan kamu dengan orang yang kamu cintai oke karena saya tidak rela saya tidak ikhlas saya tidak puas melihat kamu itu bahagia kalau saya melihat hidup kamu itu banyak duit gimana caranya saya buat supaya kamu itu jatuh supaya kamu itu kehilangan uang tersebut disini saya katakan apa karma yang terjadi pada orang yang satu ini segala-galanya di dalam kehidupan dia menjauh dari diri dia misfortune kehilangan keberuntungan dia dalam masalah keuangan ya rejeki dia itu menjauh dari diri dia cinta menjauh dari diri dianya juga saya lihat disini dia kehilangan harta materi oke dia kehilangan harta materi dia juga kehilangan orang yang dia sayangi orang yang dia sayangi menyakiti diri dia pantasan mungkin itulah penyebabnya dia jadi iri kepada diri kamu kalau dia itu tidak bahagia kamu juga tidak boleh bahagia tapi Tuhan itu maha adil ingat ya Tuhan itu maha adil saya lihat hidup orang yang satu ini stress banget loh ya nine of swords ya sampai tidak bisa tidur insomnia ya di malam hari ya setiap malam kan meratapi kehilangan dia tersebut udah kehilangan materi kehilangan duit kehilangan orang yang dia cintai entah ada orang tua dia yang meninggal ditambah ya dia ditinggalkan oleh pasangan dia pasangan dia berselingkuh berjinah lagi uang tidak dia dapatkan lagi rejeki dia jadi seret lagi pokoknya three of wands segala-galanya hidup dia itu dikosongkan oleh Tuhan rejeki pergi menjauh pekerjaan pergi menjauh uang pergi menjauh oke orang yang dia cintai juga pergi meninggalkan diri dia dari orang tua dia ditinggal mati orang yang dia cintai ditinggal selingkuh ditinggal menikah dengan orang lain pokoknya tinggal dia sendiri kosong melompong hidup dia tersebut tragis banget kriosut ya mungkin itulah sebabnya dia itu jadi iri kepada diri kamu kalau dia tidak bahagia kamu juga tidak boleh ikutan bahagia juga kamu mesti sedih juga tapi tenang aja kalau di posisi kamu kita lihat saran dan pesan saran pesan ini adalah di posisi kamu ya dear heavenly god and universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us to be and choose card number 2 what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu grief thank you the snake the snake ular ya disini ya competition enemy clever malicious malicious look over your shoulder the other woman disini ya oke kamu ditekankan untuk hati-hati ya orang ini akan selalu menjadi ular berbisa di dalam kehidupan kamu kayaknya orang ini tidak bakalan berhenti sampai disini aja dia bakalan terus mencari cara terus mencari cara ya menjadi seekor ular berbisa untuk ya membuat hidup kamu ini susah membuat hidup kamu ini menderita terus dia tidak mau melihat diri kamu ini bahagia wah nyambung banget ya kartunya tersebut ya oke orang ini jahat banget hatinya itu dipenuhi dengan iblis ya dipenuhi dengan kayak semacam ya iblis telah menggerogotin jiwa dia hati dia itu kayaknya terbuat dari setan ya udah karma terjadi kepada diri dia tapi dia kayaknya masih belum rela masih belum sadar juga dan masih menginginkan kamu itu menderita masih mau balas dendam kepada diri kamu lagi kalau dia menderita maunya kamu itu ikutan menderita juga ya saya lihat disini ya kalau secara kehidupan kamu itu kayaknya udah baik-baik cuman kamu ditekankan ya kamu lebih mawas diri dikit lah ya takutnya orang ini membuat strategi atau akal-akalan ya atau menyuruh orang datang mendekatin diri kamu hanya ingin menyakiti diri kamu atau untuk memorotin diri kamu semata aja kan mungkin dia menyewa orang-orang kayak yang tidak kamu kenal kayak datang untuk menipu diri kamu kayak mengeruk diri kamu lagi orang itu mungkin kongkali-kong dengan diri dia atau kayak gimana ya pokoknya ada niatan orang yang satu ini untuk menghancurkan diri kamu lagi dan dia masih belum berhenti sampai detik ini dan akan dia lanjutkan aksi tindakan dia dan perbuatan dia tersebut jadi kamu disuruh tetaplah mawas diri kalau bisa lebih tertutup dikit lah ya disarankan kamu lebih tertutup dikit jangan kebanyakan posting sesuatu yang bahagia-bahagia di sosial media ya karena saya lihat ya kalau dia meskipun orang ini telah memblokir kalaupun kamu dan orang ini telah sama-sama saling blokir-blokiran tapi masih ada antek-anteknya ada mata-mata dia yang bisa datang memberikan laporan kepada diri dia tentang postingan kamu tersebut ya mungkin dia menyewa detektif kek atau teman dia kek untuk ajak kamu kenalan di facebook kek ya tapi teman dia itu sedang memantau diri kamu dan memberikan informasi kepada diri dia jadi gak usah kayak kamu itu terlalu posting ya atau terlalu umbar-umbar sesuatu yang bahagia-bahagia ya di sosial media ya nanti ya dia semakin kayak gimana ya semakin tidak puas dan semakin mencari cara untuk menghancurkan hidup kamu lagi karena saya lihat orang yang satu ini masih belum berhenti sampai detik ini oke dan kamu disuruh lebih mawas diri lah ya lebih was-was dikit mata kamu itu mesti lebih melek ya oke mesti bisa melihat ya keadaan di sekeliling kamu jangan terlalu gampang percaya kepada orang-orang takutnya orang-orang yang mendekatin diri kamu itu adalah orang-orang sewaan dia kayak gitu aja ya antek-antek dia tersebut kita lihat inisial yang terkoneksi di pembacaan kartu kelompok yang ke dua inisial ini bisa jadi nama depan nama tengah nama belakang atau keluarga kerabat sepupu orang tua dari orang yang iri kepada diri kamu atau nama kamu atau pekerjaan dia kayak pelat mobil pelat motor si orang tersebut kayak atau nama kamu sendiri yang ketarik kayak disini juga bisa atau nama di inisial ini huruf di inisial ini ada terkandung di dalam nama dia ada N W G C T D J R oke kemudian ada Q dan ada kartu N lagi ya disini ya inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang kedua kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu saya memohon support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua mohon kerjasama bantuan dan kotor royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu yang pilih kartu kelompok yang ke dua ini berhubung karena ini adalah reading yang general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri saran saya langsung saja kamu lakukan personal reading dengan diri saya ditunggu ya oke kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga disini ada kartu destiny destiny maksudnya adalah takdir ya sesuatu yang mesti terjadi dan tidak bisa dihindari untuk orang yang satu ini ada akan ada suatu kejadian peristiwa yang akan terjadi kepada orang yang satu ini yang sekiranya itu akan menjadi takdir untuk orang yang satu ini dan tidak bisa dihindari orang yang satu ini lagi orang yang satu ini kayaknya tidak bisa mengelak tidak bisa lari dan mungkin saja itu adalah sesuatu yang buruk saya lihat kita lihat penjelasan di kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana apa update terbaru karma untuk orang yang iri kepada diriku konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu destiny thank you kita lihat di sini ada kartu ten of cups keluarga ada kartu six of wands ini berupa gosip ya saya lihat ya keluarga dia dan dia tersebut mendapatkan gosip dari orang-orang kemudian ada kartu two of sword ini putus asa saya lihat ya berada di persimpangan jalan putus asa saya lihat di sini kayaknya ada gosip-gosip yang tidak enak datang ya kepada orang yang satu ini oke sehingga membuat orang ini berserta keluarga dia itu malu saya lihat ada kartu four of wands ini kayaknya ada berita skandal yang terjadi dan skandal tersebut mungkin aja agak sedikit memalukan dan orang ini sibuk tak menentu ya saya lihat ya night of wands ya sibuk tak menentu skandal terjadi kepada orang yang satu ini dan skandal ini kan berupa aib-aib saya lihat oke dan ini kayaknya tidak bisa dihindari ya oleh orang yang satu ini skandal tersebut dan skandal ini bukan cuma merusak nama dia aja tapi juga merusak nama seisi keluarga dia wah serem banget ya oke semua keluarga dia itu ikutan nama mereka itu semuanya ikutan tercemar juga beberapa orang disini sampai sibuk ya mencari pertolongan kayak sibuk untuk memperbaiki nama baik mereka kayak saya lihat disini di kartu kelompok yang ketiga ini kamu terhubung dengan orang berjodhia ya dari Sun, Moon, Rising, and Venus ada jodhia Pisces ada jodhia Leo ada jodhia Libra ada jodhia Aries ada jodhia Sagittarius ya saya lihat ya kronologis ya apa yang terjadi kemarin tersebut ya ini lagi-lagi kayaknya datang dari mantan kamu juga saya lihat entah dari kalau tidak dari mantan kamu mungkin aja orang ini datang dari keluarga kamu sendiri oke entah itu kerabat kamu kayak sepupu kamu kayak keluarga kamu yang mungkin agak berjauhan dengan diri kamu keluarga kamu sendiri atau mantan kamu sendiri yang suka membuat isu-isu suka suka menebar gosip-gosip yang bukan-bukan kalau melihat kamu bersama dengan seseorang wah di luar sana dia kayak menyebarkan berita-berita yang tidak enak tentang diri kamu untuk merusak nama baik kamu tersebut supaya hubungan kamu itu gagal supaya pasangan kamu itu menjauhin diri kamu pokoknya berita-berita atau isu-isu nama-nama sesuatu yang tidak baik tentang diri kamu disebarluaskan di hadapan publik saya lihat ya six of words supaya tak ada seorang pun yang mau ngedeketin diri kamu kalau kamu menjalin hubungan pacaran dengan seseorang dia ingin supaya pacar kamu itu pergi meninggalkan diri kamu dan tidak mau bersama dengan diri kamu lagi kalau kamu sudah menikah dia ingin menghancurkan pernikahan kamu oke kenapa dia melakukan hal kayak gitu karena diri dia tersebut ya juga tidak bahagia dia itu iri terhadap kebahagiaan kamu oke dia tidak bisa mendapatkan pasangan impian seperti kamu mendapatkan pasangan kamu tersebut makanya dia dia sengaja merusak nama kamu tersebut mencibirin diri kamu menggosipin gibahin diri kamu di luar sana ya supaya hubungan kamu dengan seseorang jadi gagal tak ada orang yang mau ngedeketin diri kamu supaya kamu tetap single tetap jomblo lagi saya lihat disini beberapa orang ya sampai tega-teganya merusak nama baik kamu dengan cara mengirim berita isu-isu yang bukan-bukan kepada keluarga kamu lagi sehingga keluarga kamu itu ya menegur diri kamu memarahin diri kamu juga oke mulut orang yang satu ini berbisa banget kalau saya bilang ya oke maunya dia ya dia itu yang happy aja dia yang yang boleh mendapatkan pasangan setiap kali lah kamu udah dekat dengan seseorang ya mau jadian dengan seseorang pasti dibuat gagal oleh si orang tersebut melalui berita-berita atau isu-isu miring yang dia kirimkan entah dia bocorkan aib-aib kamu kek ya dia ceritakan sesuatu yang buruk tentang diri kamu kek rahasia privasi-privasi yang yang tidak enak dari diri kamu dia dia ceritakan kepada orang wah mulutnya itu kayak social media mulut dia itu kan kayak koran ya kayak semacam media massa gitu kan oke yang datang menjadikan kamu ya nama kamu jadi tercemar dikonsumsi oleh publik supaya nama baik kamu itu rusak saya lihat disini semuanya itu karena dia iri dia itu kayaknya ya two of swords ya dia kayaknya tidak ingin ya melihat kamu bahagia ya bersama dengan orang lain sehingga siapapun orang yang ngedekatin diri kamu mau dia jauhkan dari kehidupan kamu kayak gitu aja ya oke bahkan kamu udah menikah sekalipun mau dirusak pernikahan kamu dengan seseorang pokoknya hidup kamu itu tidak boleh bahagia kenapa ya disini udah terlihat two of swords karena hidup dia itu gagal dia itu tidak bahagia mungkin dia itu mantan suami kamu atau mantan istri kamu oke yang sudah berpisah dengan diri kamu ya jadi dia tidak mau melihat kamu bersama dengan orang lain kalau dia itu adalah keluarga kamu sendiri mungkin aja dia tidak bisa mendapatkan pasangan idaman kayak diri kamu nah sekarang apa karma update terbaru ya karma yang ditanggung ya karma untuk si orang yang satu ini ya hidup dia itu stuck ya hidup dia itu mentok stuck banget saya melihat disini kalau four of wands disandingkan dengan karma hidup dia itu mesti ngumpet lari kesana lari kemari untuk mencari tempat persembunyian karena apa dia menjadi gosip bulan-bulanan oleh orang-orang dia dibully oleh orang-orang dihujat disumpahi oleh orang-orang nama baik dia itu rusak kebahagiaan dia itu dirusak ya oleh gosip-gosip yang datang berita-berita yang datang untuk menghancurkan hidup dia tersebut kenapa saya lihat disini juga kan ini karena ulah dia atau karma yang mesti dia tanggung karena suka menghancurkan hidup kamu tersebut dan inilah yang mesti terjadi kepada diri dia maksudnya destiny takdir disini nama baik yang dirusak mesti dibayar dengan nama baik yang dirusak pula dia merusak nama baik kamu maka destiny dia nama baik dia itu juga mesti rusak juga dia mesti dibuli oleh orang-orang juga supaya orang ini tahu dan merasakan gimana caranya jika dia dihancurkan oleh mulut-mulut orang digibahin oleh orang-orang gimana rasanya dia ya kalau apapun yang dia lakukan di dalam kehidupan dia selalu digagalkan oleh orang selalu ya dijadikan bulan-bulanan dicacimaki digosipkan oleh orang digagalkan oleh orang terus gimana rasanya inilah destiny takdir ya sesuatu rencana dari Tuhan gitu kan untuk orang yang satu ini supaya orang ini sadar yang dia terbuat kepada diri kamu nya tersebut oke saya lihat orang yang satu ini kalau ditanya apakah orang ini sadar atau tidak ini masih belum tentu sadar ya nanti ke depannya ya karena saya lihat orang yang satu ini masih sibuk memikirkan mencari tempat yang aman untuk dia berlindung pergi ngumpet kayak menghilang dari peredaran kayak menghilang di tengah masyarakat kayak supaya ya hidup dia itu bisa tetap aman sampai menutup diri loh dia loh ya karena dia membuka diri masyarakat tahu dia tinggal di mana wah langsung dia itu digibahin oleh orang-orang digosipin oleh orang-orang ya oke sampai keluarga dia itu malu ya melihat dia tersebut keluarga dia itu malu kepada diri dia keluarga dia itu juga malu ya karena keluarga dia itu juga ikutan mendapat gosip ya mendapat cercaan dari orang-orang juga sampai hidup mereka semua sekeluarga tidak aman semua dirundung ya oleh masyarakat saya lihat karena kenapa dirundung oleh masyarakat ini pasti dibully ya karena idea ya atau kejadian memalukan yang pernah dia terbuat diketahuin oleh seseorang sehingga dijadikan pembicaraan dari mulut ke mulut dan akhirnya dijadikan topik pembahasan dijadikan topik pembulian oleh masyarakat kepada orang yang satu ini sampai orang ini malu sibuk ya tak menentu ya night of once ya mencari tempat bersembunyi ya untuk meredam ya mulut-mulut orang yang pada ngomongin diri dia kalau tidak dirinya itu terancam hidup dia itu bakal terusik saya lihat oke kita lihat di saran pesan dear heavenly god and universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait katu destiny thank you kaset kaset ini adalah rekaman update thinking conditioning oke replaying event offer in your head rekaman ini adalah sebuah ingatan maksudnya oke maksudnya disini apapun yang orang ini lakukan kepada diri kamu kamu disuruh ingat terus ya jadi hati-hati lain kali kamu disaat mau sharing sesuatu mau ceritakan sesuatu kepada orang jangan asal-asalan ya kamu membagikan rahasia kamu kepada orang-orang nanti takutnya orang yang dimana kamu ajak sharing tersebut kamu ajak curhat tersebut ya takutnya orang itu mulutnya itu tidak bisa di percaya mulutnya itu nggak bisa direm kayak gitu oke takutnya salah orang kamu curhat kepada orang yang salah jadi kamu disuruh untuk berhati-hati ke depannya kalau mau ya curhat kepada orang-orang ya mungkin dari keadaan kejadian seperti ini ada baiknya ya kamu pikir sekali lagi lah ya oke pikir matang-matang kalaupun kamu memiliki rahasia kamu memiliki ya sesuatu masalah di dalam diri kamu yang sekiranya kamu ingin mencari teman curhat mesti kamu pikir-pikir dulu mesti kamu observasi terlebih dahulu ya conditioning-nya mengkondisikan terlebih dahulu lihat dulu siapa orang yang pengen kamu ajak curhat ke depannya takutnya orang itu orang yang bukan-bukan oke replaying event di sini kalau misalnya orang ini ya datang kepada diri kamu alangkah baiknya ya kamu tegurin dia ya inilah yang kamu perbuat kepada diri saya dan sekarang kamu merasakan gimana rasanya berada di posisi saya apakah itu enak atau enggak replaying event kayak kamu disuruh ingatkan dia kembali kalau misalnya kamu ketemu dengan diri dia gimana rasanya di posisi kamu kalau kamu mengalami posisi yang sama akibat ulah kamu tersebut kamu melakukan hal ini kepada diriku gimana rasanya kalau kamu berada di posisiku sekarang supaya dia itu sadar kayak gitu lah ya oke dan supaya kamu juga lebih berhati-hati over in your head ya di sini ya pikirkan sekali lagi ya di dalam kepala kamu ya kalau kamu mau sharing lain kali kalau mau curhat kepada orang kamu disuruh lihat dulu siapa orang yang pengen kamu ajak curhat apakah orang itu bisa kamu percaya atau enggak kayak gitu lah ya kita lihat inisial yang terkait di pembacaan kartu kelompok yang ketiga inisial ini bisa jadi nama depan nama tengah nama belakang alamat tempat tinggal saudara sepupu keluarga orang tua pekerjaan pelak mobil pelak motor orang yang satu ini atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga bisa atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama dia oke kurang satu kartu lagi mari kita sama-sama melihat tadi jadi udah saya sebutkan ya ada Pisces ada Leo ada Libra ada Aries ada Sagittarius ada W W C M B B Y O T H O inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ya kalau kamu merasa video reading saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu saya berharap ya support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kamu lagi mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya oke mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ketiga berhubung karena ini adalah reading yang general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya oke ditunggu ya nah viewers sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut doa dan harapan saya semoga reading yang saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian bukan masalah resonate atau tidaknya reading yang saya ini tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya oke dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasa reading yang saya ini bisa berguna untuk diri kalian saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe like, komen, dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan dia yang akan saya dahulukan sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya mohon dimaklumi ya sedikit info tambahan ya bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan karena potensi mereka itu tertular virus covid ya kemudian menularkannya kepada orang lain kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya itu begitu besar banget ya jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini mereka mau makan apa juga kan guys kan jadi ya kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor whatsapp ya atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya oke donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta barangkali saja setelah melewati donasi ini kan ya pintu rejeki kalian semakin terbuka rejeki kalian akan mengalir semakin deras ya jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya hidup kalian akan lebih beruntung doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini oke doa saya yang terbaik bagi diri kalian kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya I see you again very soon on the next video salam serah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati